Intro Halo Mito Lovers Jadi di video kali ini aku bakal bikin One Brand Tutorial Purbasari Atau Purbaseres Karena banyak banget dari kalian yang request dan juga banyak banget Produk-produk mereka yang emang Bikin aku tertarik buat nyobain Dan pas banget kemarin pas aku lagi di ION Mereka lagi ada diskon 20% Jadi pas banget aku langsung belanjain semua This is not sponsored video Ini bener-bener aku beli sendiri Dan emang bener-bener aku pengen bikin One Brand Tutorial Purbasari So kalo misalkan penasaran Just keep on watching Oke jadi biar gak ngeganggu aku nguncur rambut aku Disini aku udah banyak banget Produk Purbasari Ini semua aku beli di ION Mall Itu adanya di supermarketnya di lantai GF atau LG aku lupa Itu adanya bener-bener di bagian Beauty and Health Dan itu semua diskon 20% Nah pertama aku bakal pake pelembab Ini mereka tuh punya pelembab Namanya Double Moisturizer Extract Markisa And UV Filter Jadi ini pelembabnya udah ada UV filternya Maaf banget kalo suara aku agak bindeng Dan nanti bakalan banyak suara batuk Karena aku bener-bener lagi gak enak badan sebenernya hari ini Dia mirip sama alas bedaknya Karena packagingnya sama Cuman bedanya dia warna pink Oke jadi ini aku pakein dikit aja Dia agak runny ya Jadi kayak pas kalian blend gitu Langsung melt gitu jadi kayak air Nah menurut aku Moisturizer yang kayak gini tuh cocok buat oily skin juga Karena dia gak begitu berat Dan kayak gak bikin lengket kulit Disini lagi banyak jerawat Karena aku lagi dapet jadi Gak usah dibahas ya Oke ini pelembabnya udah lumayan nyerap Jadi aku bakal langsung pake alas bedaknya Disini aku punya dua warna Yang satu kuning gading Yang satu kuning langsat Nah kenapa aku beli dua? Karena warnanya itu bisa aku mix Dan bisa aku kayak bikin buat concealer juga Nah yang kuning gading ini bener-bener kuning Literally warnanya kuning Gak ada undertone apapun Dia bener-bener kuning banget Jadi kalo aku pake itu sendiri Nanti aku jadi umpah-lumpah Terus aku bakal tambahin kuning langsat Nah kalo kuning langsat ini agak pink dan beige gitu Jadi aku bakal campurin keduanya Banyak banget yang bilang kalo si alas bedak Purbasari ini Yang harga cuman Rp8.000 atau Rp9.000 Itu bagus jadi aku penasaran banget Nah ini aku campur keduanya dengan ukuran yang sama Yang kuning gading sama kuning langsat Dan kali ini aku bakal pake beauty blender atau beauty sponge Dari Armando Caruso yang bentuknya kayak gini Aku juga gak ngerti kenapa bentuknya kayak gini Ini aku baru pertama kali mau nyobain Jadi let's see Oh ternyata alas bedaknya itu Teksturnya agak kayak krim ya Jadi lumayan coverage-nya lumayan Kalo aku gak salah dia juga punya ada satu warna lagi yang lebih gelap Jadi buat kalian yang kulitnya lebih tan daripada aku Bisa banget pake warna itu Oke ini semua foundationnya udah aku pake Terus aku juga udah nambahin sekitar di bawah mata Dan beberapa tempat yang aku tambahin coverage-nya So far finish-nya itu sedikit glowing Jadi gak yang glowing banget Tapi juga gak matte Dan lumayan enteng Gak begitu berasa Padahal aku tadi sempet pake dua layer Apa ya Tapi karena aku tadi gak pake primer yang buat pori-pori Pori-pori aku tetep keliatan Lumayan obvious Dan beberapa bekas jerawat aku juga masih belum ketutup Karena coverage-nya aku bilang tadi medium Oke so far not bad Tapi juga gak amazing banget Dan sekarang aku bakal pake face powder Ini dari Purbasari juga Ya iyalah Yang warnanya 02 kuning langsat Sejujurnya aku gak nge-swatch face powder-nya Nah ini udah ada puff-nya Dan warnanya itu kalo dari packagingnya keliatannya agak kuning gitu Tapi gak kuning-kuning banget kayak si kuning gading alas bedaknya tadi Nah ini aku gak pake baking karena aku takut nanti malahan jadi belentang-belentang Ngerti gak belentang-belentang? Jadi kayak belang-belang gitu Jadi ini bener-bener aku tap-tap aku kayak teken-tekan gitu ke foundation atau alas bedak tadi Biar nge-set Dan glowing-glowing yang tadi Jadi keliatan lebih matte Kayak ini aku udah pake loose powder-nya ke seluruh wajah Menurut aku loose powder-nya beneran nambahin coverage Terus juga lumayan bikin pori-pori aku jadi lebih kecil Bikin alas bedaknya tadi lebih matte Dan dia gak masuk ke dry patches sih Jadi kalo buat kalian yang kulitnya kering Dia gak bikin kering banget-banget kok Cuman kalo misalnya nanti kayaknya aku bakal tambahin bedak lagi matte powder-nya Biar kayak gak terlalu belentang-belentang peci gitu Karena ada beberapa bagian yang tebal banget Ada beberapa bagian yang tipis Itu yang kadang bikin kalo misalnya kalian liat lebih deket Itu agak mengganggu Aku bakal lanjut ke eyeshadow Ini aku beli eyeshadow-nya juga Ini yang nomor 01 Ini warnanya kayak gini Ini yang bisa aku pake banget Dan aku bakal pake banget sehari-hari Jadi aku beli yang ini Ada warna orange Agak warna orange kecoklatan Warna gold kekuningan Sama ada warna coklat yang hampir hitam Nah sekarang Tapi dia tuh semuanya shimmer Jadi aku berharap banget Dia bakal ngeluarin yang warnanya matte Karena harganya murah Jadi kalo misalnya ada matte pasti lebih bagus Aku bakal pake yang warnanya agak orange ini Buat di crease aku Warnanya gak begitu keluar ya Kalo dipake brush Kalian bisa liat sendiri ya Ini udah setelah aku blend Dan aku build berkali-kali Baru keliatan warna orange-nya Oke sekarang aku mau pake yang warnanya agak coklat Buat di outer crease Atau outer corner Oke Liat Liatan gak? Nah Ini lumayan agak nge-pick up banyak warna Cuman Eyeshadownya menurut aku Pas di blend tuh Agak menghilang gitu loh Jadi pas ditaro pertama kali Dia ada warnanya Cuman kalo kalian blendnya terlalu Lama atau terlalu banyak Dia akan disappear 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 Nah sekarang aku bakal pake yang warna kuning Buat di eyelid Sampai ke depan corner Ini lumayan powdery Tapi wow Lebih pigmented Daripada yang orange Coba ya Aku biasanya aplikasinya pake tangan Not that bad Oke So far menurut aku Eyeshadownya bagus Cuman gak bagus-bagus Yang kayak amazing banget gitu Oke lanjut Aku bakal pake eyeliner pen Ini juga banyak banget Yang ngerave soal ini Katanya bagus Dan murah Dia bentuknya kayak Spidol Dan spidolnya itu Bisa lebih Kayak lebih fleksibel gitu Jadi Brushnya itu gak kaku Aku lupa namanya apa Felt tip liner lah Atau apa Aku bakal coba Karena aku udah pake Eye extension Jadi aku gak beli mascara Nah sekarang Aku langsung Aplikasiin aja Eyelinernya Aplikatornya Memudahkan aku bikin Wing eyeliner Dan warnanya hitam banget Jadi kalian gak perlu Berkali-kali Ngulas gitu Karena dia udah Satu kali garis Sudah langsung Black Nah udah Bisa kalian liat Ini warnanya hitam banget Dan gak ada skip-skipnya Gak peci sama sekali Warnanya hitam Aplikatornya enak Oke menurut aku Aku suka banget sama ini Karena harganya lebih murah Oke move on Sekarang aku bakal pake Blush onnya Aku punya yang Warnanya Series 02 Nah ini Ada dua warna gitu Warna yang satu tuh Agak kemerahan Yang satu tuh Buat highlight Aku bakal pake itu Buat highlight Gila Merah banget ini Ini apa yang namanya Merah terakota gitu gak sih Sotai banget gue Kayak gini Uh Super pigmented Aku bakal pake seperti Oh my god Oh my god Oh my god Oke Hati-hati ya guys Pakenya Karena dia Bener-bener Pigmented Tapi dia gak Patchy loh Nih liat Tadi aku padahal Udah banyak banget Pakenya Tapi pas di blend Rata banget Lanjut Aku langsung Highlight Pake warna yang Sebelahnya Jadi dia udah dapet Highlight Color Atau Blush on Cuman warnanya muda Jadi bisa Two in one gitu Sis Uh Powder banget Oke Dia juga Shimmering Jadi Cocok buat nge-highlight Aku bakal cari Cari warna lain Buat nge-highlight Oke No Tidak bisa buat Dijadikan highlight Sekarang aku mau pake Eyeshadow yang warna kuning ini kali ya Dikit aja Coba dulu ya Karena aku sotoy banget Sumpah Karena blush on yang tadi ada highlightnya Menurut aku kurang blinding Dan warnanya agak pink gitu Jadi Jadinya jatohnya kayak blush topper Oke lumayan sih Cuman gak yang gimana-gimana banget Ya lumayan Kalian bisa liat kan Nih Tuh Nah terus aku juga bakal pakein Yang warna kuningnya ini Buat di belek artis Biar keliatan lebih bright gitu ya Bukan Jihan namanya Kalau gak ada belek artis Nah sekarang aku Bakal pake alis Ini aku keskip banget ya Tiba-tiba udah pake eye makeup Udah pake Segala macem Malah belum pake alis Eyebrow pencil yang warnanya black Oke sekarang aku bakal pake Pelan-pelan saja Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Kok warnanya bagus banget ya Ini Aku kelupaan bawa spoolie Jadi aku gak pake spoolie sama sekali Ini langsung rapih loh Oh my god Oh my god Kalau gak salah Suhay Salim suka gak sih sama ini Kalau gak salah ya Look at that Langsung rapih Oh my god Sumpah Aku suka banget sama teksturnya Pigmentasinya dan warnanya Warna cocok banget di bulu alis aku Oh my god I love it I mean love I mean love Oke Oke Sekarang aku bakal nge-contour hidung Dan aku bakal nge-contour muka aku Karena dia gak punya contouring Jadi aku bakal skip aja Oke ini aku udah selesai makeupnya Aku udah sempet review juga lipsticknya Kalau kalian belum nonton Kalian bisa liat disini Aku bakal taruh linknya disini Ini aku pilih beberapa warna Yang emang aku suka banget Ini ada tiga Yang nomor 02 Azalea 05 Freshia Sama nomor 01 Finca Nah Kayaknya kali ini aku bakal pake yang Azalea Warna paling aman Dan warna yang paling Aku banget Warnanya pigmented Jadi satu layer aja Cukup Tapi ada beberapa warna nude nya itu Yang harus dua layer Jadi aku cinta banget sama si Azalea ini Nomor 02 Aku juga cinta banget sama lipstick matte nya Aku udah bikin itu dari lama banget Kalian bisa nonton disini Aku bakal taruh videonya Oke jadi ini dia Look yang aku bikin dari One Brand Tutorial Purba Seres Atau Purba Sari So far gak ada yang bikin aku kecewa banget sih Aku bakal absen dari awal Pelembapnya aku suka Karena dia bener-bener thin Jadi pas kalian apply di kulit tuh Bener-bener langsung kayak nyerep gitu Jadi gak bikin kulit kayak greasy Untuk alas bedaknya Setelah lama di kulit Dia beneran Bikin apa ya Bikin kulit tuh flawless Padahal Aku lagi-lagi bakal ngebahas harganya Harganya kalo gak salah 8 ribu pas 9 ribuan Kalian bisa pake foundation Dengan harga segitu tuh kayak Wow amazing Dan warnanya Pas lama-kelamaan Dia nyatu sama kulit aku Apalagi setelah aku set pake bedak Aku pribadi Suka sama bedaknya Meskipun Dia emang gak bikin kayak alus banget Tekstur-tekstur kulit tuh masih keliatan Kayak eyeshadownya Menurut aku oke Tapi gak amazing banget Eyeliner-nya aku suka banget Karena warnanya hitam Aplikatornya bagus Dia gak bener-bener gak peci Kalo misalnya kalian bisa liat lebih dekat Ini tuh gak ada kosong-kosong sama sekali Karena aku tadi bener-bener Makanya tuh cuman seret gitu doang Jadi gak yang aku Double-double berlapis-lapis Alisnya aku suka banget sama alisnya Karena ternyata sebagus itu Oke aku suka banget sama warnanya Aku suka banget sama teksturnya Dan pincilnya itu Enough Gak waxy banget Gak keras banget Oh blush on-nya juga aku suka banget Yang nomor 02 itu Menurut aku ini selera aku banget Warnanya agak pink kemerahan Dan cetar Tapi mungkin buat kalian yang gak begitu suka Sama warna yang cetar Kalian bisa cari warna yang lain Tapi yang pasti formulanya enak Dia gak bikin peci Oh Men Ada satu produk yang belum aku cobain Yaitu oil control matte powder-nya Aduh salah banget Ini yang warnanya honey beige Oh my god packagingnya Kayak lebih luxurious gitu Oke Menurut aku Si bedaknya ini Emang nambahin coverage lagi Dan dia Semakin bikin flawless Percaya atau tidak Bagian hidung aku Tadi ada beberapa yang Udah mulai berminyak Terus pas aku tambahin lagi Itu jadi kayak flawless lagi Terus aku pakein juga Tadi di bawah mata Jadi flawless lagi So ya jadi So far aku gak kecewa Sama produk-produknya Ada beberapa yang aku suka banget Ada juga beberapa yang aku suka Tapi gak pake banget So kalo misalnya kalian suka sama video kali ini Please like this video Share video ini ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe to my channel Jangan lupa subscribe Biar aku bisa bikin video lagi Biar kalian bisa nonton video aku lagi Dan juga jangan lupa Aktifin notifikasi Karena aku punya beberapa Geng gercep di comment section Dan juga jangan lupa follow My another social media Kayak snapchat Facebook Twitter Instagram Dan lain-lain So ya Thank you so much for watching Bye-bye Halo video lovers Jadi video kali ini agak beda Karena aku bakal tunjukin ke kalian What's in my bag Dan Sampai jumpa di video selanjutnya